Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang seiring dengan revolusi industri 4.0 Kami di SD Nasional Klas Tenas Iblam ingin mengembangkan TIK yang ada Agar dapat seiring sejalan dengan proses pembelajaran di kelas SL Smart School World 2021 menjadi salah satu wadah yang memberikan penyampingan dan pelatihan dalam mempersiapkan Kami siap menang di SL Smart School World 2021 Di ruangan ini dahulu sebelum pandemi Dilakukan pembelajaran komputer Saat itu kami bekerja sama dengan personal edu Namun sejak pandemi terjadi Maka kegiatan di laboratorium ini terpenting Komputer-komputer yang ada saat ini sedang dalam pengecekan Perupgradetan Sehingga nantinya saat peserta edu sudah Kembali ke sekolah maka dapat digunakan Dalam rangka ASER Smart School World 2021 Kami ingin mengembangkan TIK yang ada di SD Nasional Klas Tenas Iblam Berapa perubahan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SD Nasional Klas Tenas Iblam Sejak terjadinya pandemi Antara lain Di awal pandemi kami hanya menggunakan WhatsApp Group dalam proses pembelajaran Namun menama kelamaan kami membutuhkan sesuatu yang berbeda Maka di tahun ajaran yang baru kami menggunakan metode dengan memberikan video pembelajaran Kami membuat video pembelajaran dibantu oleh tim editing Dan juga kami berusaha melakukan peneditan sendiri Pada semester 2 kami mulai dikenalkan dengan Zoom Meeting Google Meet dan juga aplikasi lainnya Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Zoom Meeting untuk proses pembelajaran Selain video pembelajaran yang sudah kami buat Terima kasih telah menonton! Saat ini sekolah sedang mengembangkan membuat website Untuk proses pembelajaran dan juga informasi yang akan disampaikan kepada orang tua Web ini masih akan terus dikembangkan, dievaluasi Sehingga nantinya dapat digunakan dengan optimal Selain mempersiapkan sarana dan perasaan tanah Kami juga mempersiapkan sumber daya manusianya Yaitu guru sebagai pengajar yang akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini Beberapa pelatihan terkait TIK dan IT Kami lakukan untuk mengembangkan kompetensi guru yang sudah memiliki beberapa pengetahuan mengenai aplikasi-aplikasi tersebut Demikian penjabaran yang dapat saya sampaikan terkait proses pengembangan TIK di SD Nasional Plus Tetap Sibla Semoga hal ini bisa membawa manfaat yang lebih baik di dunia pendidikan Mohon maaf jika ada kekurangan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya